Intro Mahalnya harga beras di pasaran yang telah mencapai 14.000 rupiah per kilogram membuat emak-emak menyerbu operasi pasar beras murah di lapangan Teknopark Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis pagi 16 November. Operasi beras murah ini dilakukan untuk menekan harga beras di pasaran dan menekan inflasi. Tingginya komoditi harga beras di pasaran tradisional yang sudah mencapai 14.000 rupiah per kilogram membuat warga menyerbu operasi pasar beras murah di lapangan Teknopark Kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis pagi 16 November. Warga yang mayoritas emak-emak ini sangat antusias membeli beras 5 kilogram dengan harga 51.000 rupiah. Untuk meminimalisir antrian panjang warga, pemerintah kota menyalurkan beras murah dengan sistem perkelurahan. Sehingga warga bisa membeli beras murah di setiap kelurahan terdekat di Kota Cimahi. Adanya operasi beras murah ini disambut positif warga karena kebutuhan yang tinggi dengan gaji yang tetap. naik ya, terlalu naik lah, ada bantuan begini, terima kasih. Harganya berapa bu? Ini seri 10 ribu, eh berapa sih ini jadinya harganya? 51 ribu untuk 5 kilo. 5 kilo, kalau di pasar berapa bu? Udah 13, 15 gitu kan. Udah mahal lah ya? Maha lah. Disini lebih murah berarti? Iya. Sebelumnya ya, bahwa dalam suasana seperti ini, yang upaya kita bahwa pengendalian inflasi menjadi fokus dan prioritas seluruh pemerintah ya, baik usaha, provinsi maupun kabupaten kota, maka yang kita melakukan melalui operasi pasar murah ini adalah bentuk upaya kita untuk mampu menyikapi kondisi inflasi-inflasi yang masih terjadi di seluruh wilayah. Selain daripada itu, ya, kita juga harus mulai memperhatikan beberapa kebutuhan, khususnya bagi masyarakat prasejahtera, untuk beberapa komoditi ya, yang koloktuasi harganya selalu berubah dan terutama mengalami kenaikan. Operasi beras murah ini dilakukan untuk menekan harga beras di pasaran, juga menekan inflasi. Warga berharap harga beras di pasaran bisa kembali normal di angka 10.000 rupiah per kilogram. Dari Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.